Halo guys, ini kita dokumentasikan pemproduksian seragam badik untuk sekolah jaga karsa Ini adalah salah satu order yang cukup panjang prosesnya Karena memang nilainya yang cukup banyak yang membuat kita juga harus mengalokasikan waktu khusus untuk memproduksinya Baik guys, ini kita sudah di salah satu workshop kami yang ada di Jawa Tengah Tentunya ini ada dua meja yang panjangnya 30 meteran dan cukup bagus hasilnya, hasil cetaknya ya Sekali cetak ini bagus banget, saya berjalan dari ujung meja ke ujung meja satunya cukup panjang Mengamati seberapa detil gambar-gambar ini cetak, kita lihat beberapa penggunaan alat-alat untuk pewarna Dan juga saya zoom ya, oke saya zoom Kita lihat hasil cetakannya cukup bagus Tim kami akan siap selalu melayani untuk pemproduksian seragam badik ini Nah, baik saya akan jalan ke depan lagi Kita lihat hasilnya lagi untuk logonya, wah bagus juga Warnanya yang solid, tidak pecah ya Nah, kita lihat ini Nah, kita lihat alat-alatnya, screennya sudah siap semuanya Nah, memang pemproduksian badik ini memang harus mengerlukan perencanaan yang bagus Halo guys Kita lihat di ujung ada kegiatan untuk mencetak ulang ya Mencetak ulang atau mencetak lapisan kedua Ini ada dua warna karena kita harus mencetaknya dua kali Dan kita sudah ride alat pengeringnya ya tentunya ya Sangat ride Nah, kita lihat meja cukup panjang sekali Panjang Panjang bukan Kita lihat lagi hasilnya, ini hasil Kesultan yang kedua Lanjut lagi untuk proses produksi Kesut satu, kesut dua, harus berulang-ulang Ini tidak sembarangan ya Kita mengesutnya harus ngepaskan Atau Biasanya kita beri tanda Agar kita pas Dimana Posisi antara cetakan pertama dan cetakan kedua itu harus pas Nah, itu pas Begitu Kita lihat Nah, ini terus Tim produksi kami selalu bekerja keras Untuk menciptakan produk seragam badai yang baik Ya, kesut terus Nah, di bagian belakang kita akan menyusul pengeringnya langsung Pengeringan ini menggunakan gas Gas Karena kalau dengan gas itu tidak menciptakan bau Biasanya menggunakan minyak tanah Nah, kalau minyak tanah nanti hasilnya kainnya jadi agak bau minyak tanah Tapi kita tidak menggunakan minyak tanah Tapi kita menggunakan gas Nah, ini di workshop kami yang lain di lain tempat kita siapkan juga screennya dan sebagainya Di antaranya tempat pencucian juga kita siapkan Sehingga nanti kalau sudah selesai langsung kita bisa lakukan proses ini prosesnya Begini guys Hasil jadi dari seragam motif batik dari sekolahan jaga karsa Warnanya merah marun Warnanya merah marun Motifnya motif berulang Sehingga ini tingkat kesulitannya ya tidak begitu sulit sih Middle Namun, bagaimanapun juga Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh Ini salah satu tim kami